bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau misalkan kalian mau pengen cari akun Subasa yang 3000 DB 5000 DB 8000 DB kalian bisa langsung buka Instagram kalian langsung ketik subasaindo.gb guys ya tapi disitu bukan cuman berjual akun subasa doang ya tapi disitu jual akun bontiras ada akun seven deadly sins ada Blitz ada slime isekai ada Pokemon ada Yu-Gi-Oh seven night fire Philip Dragon Ball legend wop gila bro jadi semuanya ada disini langsung aja kalian buka Instagram ketik subasaindo.gb itu udah pasti harganya murah aman dan terpercaya trusted paracol langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa bukan Instagram subasaindo.gb ya guys ya let's go yo halo guys yo welcome back to my channel apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat lalu ya guys ya oke guys di kesempatan kali ini kita bakal nge-review ya di sini kita bakal nge-review si Izizaki guys jadi disini Rija Izizaki gue lagi pakai akun ID IDN boys ya anak dari IDN Raya Mas Anggi jadi kita bakal review si Izizaki nya ya dia dapet Izizaki guys oke banget sih buset dari segi startnya udah nggak usah diragukan lagi ya ini segi defensenya kayaknya sih paling tinggi deh guys ini kuat banget sih dan disini juga dia auto block auto intercept auto block auto intercept ini kurang hajar banget sih ya dan ini skill setnya kayak begini aja udah cukup guys karena dia dilengkapi dengan skill block cancel mantep banget ya ada tenacity ada stand form sama ada shot killer what the fuck gila ini gue karena gue rasa sih kayaknya sih Izizaki bisa ngelawan si natureza deh kayaknya ya even itu nggak bisa ngelawan seenggaknya dia ada stand form guys jadi cakep banget sih ya ini Izizaki perfect banget guys karena dia auto block juga ya jadi bisa ngasih stand form ke shot-shot yang dari luar kota atau yang masih bisa dijangkau ya sama si Izizaki ya jadi kita langsung coba review aja enggak usah banyakan bacot ya Oke disini sudah ditemani sama dan sudah kayaknya di surya Mari kita coba guys untuk tim Izizaki Izizaki sih gue bilang sih kayaknya price of banner ya kayaknya keren banget gitu let's go oke 66% sama ya kita mainnya bone tinggi dulu aja guys ya biar ada kalkulasi aja gitu loh guys what the fuck gue lupa ngopernya cepet banget ya statnya segini ya 78% ya bisa nggak ya kita want to langsung shot ya coba coba kita shot langsung di sini ya bisa kan guys nah kalau pakai Izizaki kena stand form tuh guys even itu kayak begitu ya posisinya ya cara instant scoring ya guys ya what the fuck oke lanjut Tsubasa kita pilih tackle lagi deh oke powerful drive it kita mundurin dulu Misaki aduh misaki nggak habis sih pakai pursuit intercept bisa nggak ya gua wah Oh oke si taki Versus misaki guys buset static kuat sih guys momentum äru gede-gede juga يا gila sih oke Mita kita dribble dua kali kali ya coba ya harus 1-2 guys oh what the fuck kita bisa ngoper kayaknya sih kalau clear kemana ya oke santai kita bisa ngambil bolanya sih guys coba aku mau pengen pake T ini ya block coba bisa gak waktunya abis tidak oke abis ya waktunya gila Izizaki apaan ya coi ya dia ini gak adil sih ada stand form ada tena city skip block cancel ini apa coi ini lengkap banget memang gak ada tambahan stat ya cuman stat itu udah OP gak perlu tambahan stat lagi lawan Misaki pun juga masih one-on-one masih kuat ya dan momentum Izizaki itu sekarang udah OP-OP di atas 4.70 semua yang baru-barunya ya kita pake Aurora Curtain coba oke full power oke waduh oke gak bakal kuat dia aja oke gak bakal kuat dream duo kita pake coba block ya kita coba block guys ya kalau misal bisa ke block keren sih tapi agak susah sih statnya agak kejauhan ya gila natureza masih kuat deh tapi ada stand form disana guys 100% gak sih shot sekuat natureza dibikin 100% GG gak sih adik-adik akai ini apa ya cok akai ini apa ya let's go wild cross tidak dikejar misugi let's go sebenernya pake natureza kalau kita FP dia enggak harusnya sih masih bisa jebol cuman gue mau guaranteed goal let's go let's go stickernya bagus ya guys ya si Akai live ini tuh ya jeneng adu lagi natureza berani gak oke flying drive fast juni haba take uh lawan lawan si Misaki sabi sih wah gak kuat sih Misaki coba tackle wah golden duo guys kayaknya gak kuat sih ya lawan Misaki kayaknya gak kuat sih coba kali ya kita block kali ya wah gak kuat sih coba seenggaknya ada time frame ya kita coba punch dulu gak ase loh gak kuat cu gue pikir kuat ya oke wah kejauhan sih dari ujung ke ujung cuy tidak tidak ada wantunya ini gimana ini mas Aldi ini oke izizaki sih gak usah diragukan lagi sih guys ya OP banget guys izizaki gak usah diragukan lagi sih OP banget ini bagus banget sih menurut gue kalau dari segi 1 sampai 10 gue kasih dia 9,5 sih guys wajib di back japan ya tapi gue gak menyuruh kalian untuk PT sih cuman ini bagus banget gimana buat kalian untuk izizaki langsung tulis di kolom komentar kita untuk video kali ini thanks for watching and see you dan next to you guys paham ya guys selamat menikmati Sub indo by broth3rmax